Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rewalam. Pemirsa mematangkan komposisi kerangka tim jelang laga melawan PSMS Medan di pekan 30 kompetisi Liga 1 2018, Persib terus berbenah. Persib pun berlatih teknik dan strategi tim di Stadion Sujalak Harupat, Kabupaten Bandung. Jumat ini Persib akan melakoni laga kandang melawan PSMS Medan di Stadion Iwayang Dipta. Laga pekan ke-30 ini begitu penting, lantaran Persib dituntut menang untuk menambah poin, guna menemukan kepercayaan diri tetap bertahan di kelas men papan atas. Persiapan tim Maung Bandung pun tidak main-main, mengingat pertandingan kontra PSMS Medan hanya menyisakan beberapa hari lagi. Dengan waktu mepet hanya tersedia 3 hari, Mario Gomez akan menaikkan kondisi fisik pemain. Menurut Mario Gomez, karena cedera, Bauman harus absen lawan PSMS. Justru yang harus diwaspadai, dengan rentan adalah akumulasi kartu, karena sisa pertandingan yang tinggal setidaknya 5 laga. Sang arsitek Maung Bandung pun menegaskan, hingga kini Persib mementingkan, jangan sampai kehilangan pemain lagi karena sangat mudah mendapatkan kartu kuning. Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk menjadi juara, Persib sudah tahu skema pertandingan kontra PSMS. Ia mengingatkan kepada semua pemain, tim lain memiliki kesulitan masing-masing. PSM akan bertemu Persija lalu Bayangkara, sedangkan Persija akan bertemu PS Tira, PSM lalu Bali.